Keinformasi yang menjadi sorotan di kompas siang sodara di mana polisi menetapkan pelajar SMP yang melakukan aksi motor freestyle hingga menyebabkan tembok tempat hudu roboh di Padang Sumatera Barat sebagai tersangka. Pelaku dijerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Statusnya anak ini tersangka, anak ini adalah tersangka. Anak ini umurnya 13 tahun, pelaku ini umurnya 13 tahun. Nah ini pelajaran buat kita semua. Makanya saya tekankan lagi kepada semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu. Diberikan kendaraan seperti mobil atau motor. Naas, seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia saat tengah mengambil wudu. Pocah malang itu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran yang ditabrak sepeda motor. Tembok itu roboh setelah ditabrak sepeda motor yang digendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut pelaku merupakan pelajar SMP berusia 13 tahun, berinisial MH. Atas kejadian itu, polisi langsung menetapkan MH sebagai tersangka. MH disangkakan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anak-anak remaja, umur rata-rata 14 dan dari 12 hingga 14 tahun, mereka ada beberapa orang. Satu anak ini yang melakukan jamping itu tidak bisa mengendalikan sehingga menabrak dinding tempat wudu sholat. Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan. Anak itu ada khusus dalam penanganannya. Berarti statusnya apa Pak Kapolisi? Statusnya anak ini tersangka. Anak ini adalah tersangka. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Dalam ketentuan Undang-Undang, anak yang bisa disangsi pidana adalah anak usia di atas 12 tahun. Sementara, sanksi penahanan terhadap anak bisa dilakukan di atas usia 14 tahun. Wali kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya bocah SD akibat ulah freestyle ini. Henry mengingatkan masyarakat untuk tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan sendiri. Jadi pelajaran bahwa tidak semua anak-anak yang belum cukup umur boleh membawa kendaraan ke sekolah. Jadi nantinya terpulang dari apa yang telah terjadi, aturan tetap harus kita tegakkan bahwa anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu membawa kendaraan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Senin lalu. Peristiwa terekam jelas dari kamera pengawas yang berada di bagian luar masjid. Warga sekitar yang melihat kejadian sempat berupaya membawa korban untuk mendapat pertolongan. Namun, nyawa korban yang masih berusia 8 tahun itu tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV Lantas seperti apa kelanjutan kasus tewasan siswa SD yang tertimpa tembok masjid di Padang, Sumatera Barat? Kita langsung tanyakan perkembangannya ke jurus Kompas TV, Rio Johana Sisana. Rio, selamat siang. Bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap tersangka mengingat tersangka ini usianya masih 13 tahun, Rio? Saudara, hingga saat ini memang kepolisian masih menerapkan penanganan untuk kasus ini secara hukum. Itu sudah menerapkan tersangka, yaitu pelajar yang mengendari sepeda motor yang menghantam tembok membatas antara parkir mesin dengan tempat berwuduh. Sejauh ini memang mungkin sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi MH ini, pelajar TNT 13 tahun ini, tidak dilakukan penahanan. Dia masih bersama orang tua. Nah, ini karena statusnya juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Untuk bagaimana ke depannya, apakah ada restorasi jadis, pihak kursi masih menunggu pernyataan resmi dari kedua belah pihak keluarga yang katanya sudah berdamai. Demikian, Sisko. Nah, ini kan seperti yang Anda katakan, informasi pihak keluarga korban memilih jalur damai. Bagaimana kemudian kelanjutannya, Rio? Ya, Sisko. Dalam hal ini memang sejauh ini, pihak keluarga, antara pihak keluarga dengan pihak pelaku, ini sudah menempuh jalur damai, sudah menyatakan perdamaian. Pihak keluarga korban pun juga mengikhlaskan hal ini dan melihat ini sebagai suatu bencana. Dan mereka juga menerima permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku. Karena kedua belah pihak ini adalah memiliki hubungan kekerabatan. Karena orang tua dari pelaku ini, orang tua laki-laki dari pelaku ini, tiba-tiba tumbuh besar di rumah kakek dari korban ini. Dan untuk itu, mereka sepakat akhirnya berdamai. Tapi sejauh ini, memang belum ada pernyataan resmi kepada kepiasi, baik itu secara wisat, bahwasannya mereka sudah berdamai. Berikut kutipan wawancara saya dengan ibu dari korban. Minta mandiin, suapin makan, garu-garu kaki, garu kunggung, minta jajan, minta temanin pipis. Ambilin kue adiknya, bagi dua ke adiknya. Kami ikhlas saja sekeluarga. Orang baik ikhlas. Berarti sudah damai ya, Kak? Iya, sudah damai. Ya, sisko dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih melakukan proses hukum. Mereka untuk menentu jalur restorasi justis, mereka masih menunggu pernyataan resmi dari pihak keluarga korban maupun dari pihak keluarga pelaku pernyataan kurang damai mereka untuk proses restorasi justis. Demikian, sisko. Baik, masih menunggu pernyataan resmi terkait masalah jalur damai. Lantas, ini kan juga menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah setempat terkait masalah penggunaan sepeda motor bagi anak-anak di bawah umur. Kalau yang Rio sendiri lihat di daerah sana itu, apakah memang banyak anak-anak kemudian yang di bawah umur ataupun mungkin pelajar SMP yang menggunakan atau mengumudikan kendaraan bermotor roda dua khususnya, Rio? Ya, untuk penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak-anak di bawah umur untuk pergi sekolah memang rata-rata di beberapa kecamatan di Kota Padang itu masih banyak ditemukan. Terutama di kawasan kecamatan Kota Tangai ini, karena ini berada di pinggiran kota. Tapi dalam beberapa dekat di belakang, itu pemerintah Kota Padang sudah menambah armada untuk Transpadang. Ini rute-rute jalur Transpadang untuk transportasi umum masal yang bisa digunakan masyarakat itu sudah diperbanyak oleh pemerintah Kota Padang. Dan juga tidak hanya armadanya, ini jalur-jalurnya juga sudah diperbanyak sampai ke Jalur Bayur. Dan untuk itu memang dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah Kota Padang sudah getol untuk menyampaikan, berulang kali menyampaikan kepada masyarakat untuk melarang anak-anak yang belum cukup umur membawa kendaraan pribadi ke sekolah mereka. Karena tidak hanya akan membuat prodit di jalan raya, ini juga membuat alih fungsi dari beberapa lahan yang ada di sekolah. Seharusnya lahan yang bisa digunakan bermain, sekarang ini jadi lahan untuk para parkir demikian. Baik, terima kasih Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat terkait masalah 8 tahun tewas tertimpa tembok di Musola. Terima kasih Rio.